Hai Jogja dan berlangsung lagi pancangnya oke pukul 17.18 menit setelah kita menyaksikan tarian kecak dan terok di seni budaya tadi kita beranjak ke desa Panglipuran ya bahkan mohon maaf bisa dekat di sini sekarang adek namanya kumpul balik Oke ya Nah sebagai tanda di bawangan di Bali di panglipuran nanti Bapak ini kita lihat rumah-rumah mereka ya ini ada di bawah di bawah ya di atas rumah-rumah warga rumah satu sama rumah yang lainnya ini ada kaitannya masing-masing ya satu rumah yang paling pojok itu dimastikan punya dua gerbang gerbang yang pertama yang kedua sebelah kiri nah yang sebelahnya lagi ini pasti banyak gerbang nih gerbang yang pertama ada gerbang yang ada gerbang yang satu dan satu-satunya 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 jadi di rumah depan kita kiri belakang ini iya iya jadi di sini menandakan bahwa ketika kita bisa tetangkan kita tidak bisa mencerangkan maaf mereka tidak matang keluar rumah yang berhadang dan selaku internasional itu memang persimu N είney Yeah nah disini tidak ada salah-satu apa namanya disekut sebagai orang Bali ya bila anak-anak orang gianyar ini menyambutkan kewangan anak sudah dipastikan anak tersebut bisa melukis, memahas, mematuh, dan bisa mencari biasa isinya orang-orang gianyar ya orang gianyar ya jadi isinya ini dikenal dengan gianyar dari sendang di bari, jadi sendang dengan kewangan apa gianyar seniman-seniman berasal dari gianyar melukis, dan sebagainya ada yang beli apa, benar iya, mau beli apa benar? bisa bari ya, gimana benar? buat terakhir, pembungsu pembungsu yang gini gede-ginya bagi yang pertama dikasih nasinya kebanyakan gitu ya? karena ini bontok jadi dihabisin nah, aku tau tuh orang Betawi gitu ya? karena bontok harus ditelotok muasupan bijinya dikasih yang bontok gitu ya? berarti anak keberapa dalam masa itu? aku anak kelima dari lima bersama dana oh gitu iya ya? anak pertama bapak? anak kedua ibu ya kan? kembalagi, kembalagi kalau Kang Yudi kan anak pertama ini ya? anak pertama anak kedua anak kedua nah kalau Kang Hadi, Kang Hadi merah lagi beli itu, sebelah kanan itu ada stadion IWN yang lebih banyak tahun juga di SMP juga sama tapi saya belum pernah mengajar BKN belum pernah tapi iya saya pelajar semuanya siswa jadi baru kreng siswa semua siswa makanan makanan iya, tapi sama dengan BUMURNI saya juga berlaku siswa yang mengajar bahasa Indonesia iya, iya selamat dengan BUMURNI ya dulu ya, kemudian masih jadi guru, bisa nyambung jadi gahit ya Pak, jadi iya dulu, jadi memang ini dari wasit ya nah, karena jadi wasit ini, risiko yang betul banget jadi kalau lagi menang, mungkin batal bonusnya banyak-banyak, serius ya tapi kalau lagi kalah kan, jawabannya bonusnya jawabannya rata apa namanya itu, kokun binatang keluar semuanya kata-katanya iya, di kata-katanya ada binatang jadi ada yang bilang, apalah, apalah itu ya ciciknya iya, cicik gitu ya iya, cicik gitu ya nah, bahasa menerang wah, sepertinya saya tidak susuknya adalah berbeda akhirnya saya keberapa tahun di Indonesia, akhirnya saya keluar iya bawa ke Mas Oki, tidak Mas Oki ya Oki yang terjaga tahu, yang 13-13 itu meluang ee kemarin sebuah bisnis lain seperti itu pokoknya, Pak, pokoknya teman-teman kami itu sudah, sudah biasa, kayaknya di sudah ada, iya, iya iya, iya, iya iya, 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 iya selesemnya tersoknya terlalu ada dan Giyanyar ya Om Mugas, menjadi Giyanyar Bali ya Bapak Ibu, kita masuk di Kota Giyanyar di Kota Senenya Bali kita live tanpa gimbalnya live dadakan pray, pray Alhamdulillah, sampai saat ini mohon salmi, saya tidak berdengar guru benar tapi tentunya... Mas Sokta, Mas Sokta Mas Sokta, kenalan sama Muses Mas Sokta untuk menyebutkan saya, menjadi seorang mahasiswa karena ketika mahasiswa saya ternyata satu bapak, mahasiswa berjalan alam sekaligus mahasiswa paling lama ya, jadi ikuti itu nah, saya sedang travelling, bunda akhirnya saya ikuti di pergayaan ya bersama teman-teman, sekaligus kita mengatur catering-catering yang seorang mahasiswa ya, Alhamdulillah kita lihat kemarin yang pertama kali menggunakan sepeda motor sekarang sudah ada mobil 2, 3, 4 ya kita dapat bersama-sama dan hanya yang yang penting satu alhamdulillah ya, Alhamdulillah nah, sehingga ini adalah adon-adon Kota Giyanyar sebelah kanan ya, melintasi Alhamdulillah ya, melintasi Alhamdulillah Kota Giyanyar baru-baru-baru-baru-baru-baru oke, yang 9 bis juga OTP ke bawah lipuran nih, saya baru-baru-baru yang pernah kaitan teman saya apakah jadi ke bawah lipuran? jadi ay, maka dia dikenai oke, dia dapat ya, jadi kalau di Bali ini kalau ada di rumah mereka aduh, nah ini sih nggak ada yang lainnya nih Islam-Islam ya kalau ada di rumah mereka namanya Musola iya kalau ada yang di desanya di banjarnya atau IRT ini namanya adalah Pura Banjar iya, kemudian kalau di desa namanya kalau Islam mungkin namanya Masjid iya kemudian yang ada di desanya namanya Pur Agung Pur Dalam iya, kalau di Islam namanya adalah Masjid Agung iya jadi Masjid apa namanya itu? Masjid Besar Jami itu Iswan 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 saya itu nilai orang yang tidak laku di Bali serius, ini kan nama di Bali karena Iswan saya kokoknya halangan muai lombok jadi kalau teman-teman saya ini kebagian yang Iskri dari Jawa dia akan mulai ke Jawa dan maksudnya lombok jadi segala tapi sudah laku sudah laku di Bali jadi ketemunya di Bali ketika saya mengajar ya di salah satu SMA tapi di bawah saya itu adalah alat alat ya jadi ketemunya sangat tidak tapi kalau kita berterah mudah ya ketika pernikahan mungkin sebenarnya dengan menjawab kira-kira pernikahan ini berlangsungnya di mana? di rumah perempuan atau di rumah perempuan ya perempuan ya perempuan ya emang tidak tidak ada kata-kata 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 oke ya banyak kata-kata perempuan di mana? masas itu ada yang muta-muta siapa muta-muta siapa muta-muta ibu iya Masya Allah oke 1 tambah 1 berapa? ya 1 tambah 1 berapa? betul berarti masih bagus masih bagus di rumah di rumah siapa yang ini di 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 oke ya nah balik lagi nih sambil menunggu berapa ibu di atas itu nih ya oke ya nah jadi kalau pernikahan di daerah depok kalau di Jawa kebanyakan ketika pernikahan berlangsungnya di rumah perempuan tapi kalau di Bali ini berlangsungnya di rumah laki-laki dan laki-laki yang bertanggung seteluh biaya ya dan kebanyakan juga sama datang di desa Taman Bali jadi tidak perlu menerangkan seribu rupiah pun ketika laki-laki yang bertanggung seteluh biaya laki-laki yang bertanggung seteluh biaya nah ini beneran-beneran karena begini nih di Bali ya ini lebih mengutamakan laki-laki untuk perempuan artinya di bagian ketika ada yang mempunyai dua anak laki-laki perempuan ini kalau di Bali kalau itu memang di Islam di Hindu ya di Islam atau di Islam ketika kebagian warisan laki-laki mendapatkan dua laki-laki yang bertanggung seteluh biaya nah tapi kalau di Bali yang mendapatkan warisan itu hanya laki-laki saja sedangkan perempuan dia mendapatkan warisan seribu rupiah pun dari harta yang dimiliki oleh dua orang tua nama-dua 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 ha? nama-dua 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 begitu ini akan begitu biasanya nama-dua 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 oke ya oke jadi bisa lihat dari belakang pertama ya aduin belakangnya ini lagi-lagi bukan air kayaknya oh buka puasa 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 lu lu terus ya bus karena kemarin orang bangun yang saya bawa kuasa sudah lebih hampir 25 tahun itu anorma namanya kuasa apa lu berbanyan puasa daud ya bukan ini sehari puasa sehari puasa ini gak puasa puasa kan aneh puasa yang disuruh makanya kalau ini 25 tahun dia gak berhenti puasa jadi karena lepas puasanya serius orang yang yang bandung seorang ustaz juga Bangli ya, daerah Bangli Bangli ya, bangli ya 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 Bangli ya, bangli ya